Intro Hai foodies, kembali lagi bersama aku Safira Pradyati By the way, bulan puasa seperti ini biasanya identik dengan makan makanan yang bersantan gak sih? Kemarin tuh aku baru habis cobain yang namanya nasi kari ikan Enak banget Hmm gimana kalau hari ini kita masak nasi kari ikan kakak Yuk let's get cooking! Bersambung... 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 Nah, bagian tertenting dalam memasak nasi kari ikan kakak ini yaitu ini, sasa santan kelapa. Sasa santan kelapa ini dibuat dari daging buah kelapa tua asli, segar pilihan, tanpa menghilangkan rasa asli dan gurih dari daging buah kelapa itu sendiri. Dan tingkat kekentalannya juga pas banget. Lalu cara penggunaannya juga mudah. Tinggal diputar. Lalu dituang. Jadi kalau kakak pakai semua, ini bisa diputar lagi, ditutup, dan disimpan. Mudah bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sudah jadi nih makanannya. Hmm, aroma santan dari kuah karynya kerasa banget. Jadi gak sabar nih pengen cepat-cepat luka kuasa. Buat kamu yang mau tahu kreasi resep sasa lainnya, yuk subscribe channel Kreasi Sasa. Follow juga social media di atkreasi sasa atau kunjungi kreasisasa.com. Jangan lupa dicoba di rumah ya resepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.